Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kutub Buku Satu segmen dari Tas Bukan Kantor Berita setiap hari Sabtu Membahas buku Anda boleh pintar, boleh kaya Tapi kalau Anda tidak menulis buku Maka Anda tidak akan dikenang abadi Itu Buku yang akan kita bahas adalah Buku Kolam Udarasa Zen Kuto Benar nggak ya? Zen Kuto Indonesia Suara dari tepi sungai Ayung Pengantar Mirna Ratna dan Nirwan Dewanto Yang menulis kolam ini adalah Zen Kuto Saya pernah ketemu Dua kali Ketika diskusi dan peluncuran buku ini di Bentara Budaya, Jogja Tahun 2018, dua tahun lalu ya Untuk Bapak Triago Susanto Semoga tertawa dengan serius Yang kedua Saya mengunjungi hotel Beliau Di Sebutkan nama hotelnya nggak? Nggak usah ya Di Jalan Kejayan Hotel paling mewah di Jalan Kejayan Pasti tahu ya Karena Beliau itu Saya Mengenal Tapi lebih mengenal Istrinya Saya mengenal istrinya Karena istrinya adalah Satu Kampus Di Ikit Jakarta Dan satu Organisasi Di Tidak Tika Nah Kawan saya namanya Nazrina Zuryani Atau saya biasa manggil Ines Sejak lulus Kemudian pindah ke Bali Ngajar di Udayana Kata Siapa namanya Calontong Udah enak Itu calontong ya Nah Buku ini Kolom Udah Rasa Zen Kuto Indonesia Ku Suara dari Tepi Sungai Ayung Sungai Ayung itu Yang mengalir dekat rumahnya Di Bali Penerbitnya Kompas Cetakan pertama 2017 192 Halaman Ya Saya membacakan dulu Siapa penulisnya Zen Kuto Sekarang umurnya 75 tahun Disini 72 ya Berarti Tambah 3 Lahir dan tumbuh Pada Keluarga Seniwati Dan penulis Perancis Genevieve Kuto 1925 2013 Dia mulai Bermukim di Indonesia Sejak tahun 75 Setelah mempelajari Seni rupa Bali Dia mengambil Studi dokter Di EHSS Di Paris 1986 Bersamaan waktu Dia menulis Tentang Bali Dan Indonesia Dengan dimintori Usadi Wirat Naya Dan disokong Oleh kartunis Wayan Sada Saya kira Dua orang Yang sangat terkenal Di Bali Turut mendirikan Majalah Archipelago Lalu turut Mengasuh Halaman English Corner Di Bali Post 8994 Dia Lalu terjun Di dalam Dunia seni rupa Nasional Melalui tulisan-tulisan Di Gatra Jakarta Post Dan lain-lain Kini Dia adalah Salah satu Penulis kolom Udarasa Di Kompas Kalau kita Langganan Kompas Setiap Minggu Itu ada Kolom Udarasa Tapi Berganti-ganti Ada Zen Kuto Ada Alisa Wahid Ada Siapa Ganti-ganti Dia menulis Dalam Tiga bahasa Dengan Cakupan Yang luas Seni Sisiologi Kolom Cerita pendek Biografi Dengan Nada Yang Bisa serius Jurnal Archipel Ataupun Kocak Buku Bali Today Bali Today Bali Today 1 Dan Bali Today 2 Afadi Srihadi Sudarsono Walter Space Nyoman Gusti Nyoman Lampat Dan Made Wianta Wah Berarti Banyak sekali Buku yang sudah Ditulis Nah Ini Buku ini Ada dua Kata pengantar Ada dua Kata pengantar Yaitu Mira Mirna Ratna Dan Nirwan Dewanto Saya Bacakan Kata pengantar Dari Dua orang Tersebut Buku ini Dimulai dari Hal-hal yang Sederhana Tapi kemudian Menukik Kedalam momen-momen Aktual Yang sedang Kita Hadapi Saat ini Sebutlah Kepanggitan Radikalisme Memudarnya Toleransi Ataupun Ujaran Kepencian Di Media Sosial Nah Buku ini Ada Lima Bagian Yaitu Indonesia Dan Aku Lintas Zaman Adat Dan Toleransi Mabuk Prasangka Dan Cahaya Spiritual Disini Ada sekitar Lima Tulisan Lima Tulisan Ada dalam Lima Pap Ya Data-data Sebeluh Sebeluh tulisan Dalam satu Pap Nah Apa kata Mirna Ratna Wartawan senior Kompas Disini ya Zin Kutol Yang sering Menyebut diri Sebagai Si bule Itu Memiliki Kombinasi Latar belakang Yang menarik Ia faham Tentang Sejarah Eropa Banyak Melakukan Penelitian Dan Kajian Tentang Seni Dan Budaya Indonesia Sudah Menulis Sejumlah Buku Dan Lebih dari Separuh Hidupnya Tinggal Di Bali Dan Tentu saja Cinta Indonesia Saya yakin Itu cinta Indonesia Karena Istrinya Orang Indonesia Bukan Karena Itu Tapi Tentu Karena istrinya Orang Indonesia Pasti akan Lebih Mencinta Indonesia Terbukti Dia lebih Edi Sudah Separuh Dari hidupnya Tinggal di Indonesia Itu kata Mirnaratna Wartawan senior Nah Apa kata Nirwan Dewanto Nirwan Dewanto Adalah seorang Budayawan Dan Kalau Anda Masih ingat Nirwan Dewanto Memerankan Seorang Sugiyo Uskup Uskup ya Uskup Sugiyo Uskup pertama Di Indonesia Ya Dalam Film Filmnya Garinukro Ya Nah Nirwan Dewanto Di dalam Kata pengantar Buku ini Mengatakan Melalui Aneka cerita Pendek Yang terhimpun Dalam Buku ini Ia datang Kepada kita Terutama Tidak untuk Berwacana Ya Jadi Zenkutu Tidak mengajak Berwacana Kisah-kisahnya Yang pendek itu Terasa gurih Dan renyah Sangat dekat Dengan Gaya obrolan Kita yang Kampungan Yang serba Canda Dan serba Isang Dengan Sukarela Kita Terhanyut Entah Menghanyutkan Diri Ataukah Dihanyutkan Oleh Arus-arus Kecil Yang Dianggitnya Sehingga Tidak ada Terasa Pemikiran Atau Analisis Yang Disurungnya Kepada Kita Atau Begitu kita Sampai pada Inti pokok Soal Katakanlah Sebuah gagasan Yang Membangkitkan Kesadaran Sosial Politik Kita Kisah Kuto Sudah Harus Berakhir Dan Berakhir Dengan Terbuka Pula Open Ended Memang Janganlah Kau jadi Terlalu Kenyang Supaya Lezat Makanan Yang Barusan Kosantap Tetap Tinggal Dalam Memori Rasamu Jadi Tulisan Zen Kuto Kata Nirwan Dewanto Tidak Mengajak Berwacana Tetapi Ranyah Kita Diajak Mengerti Persoalan Eh Tiba-tiba Rampung Tulisannya Ya Memang Tulisannya Pendek-pendek Masih Menurut Nirwan Dewanto Zen Kuto Juga Membuat Kita Terharu Dengan Realisme Yang Khas Misalnya Petikan Potret Dari Masa Kanak-kanak Nya Di Perancis Diajaknya Kita Menemui Seorang Dokter Yahudi Mantan Tawanan Nasi Yang Tak Bisa Membenci Orang Jerman Yang Sikap Lelas Asihnya Berlawanan Dengan Tindasan Israel Terhadap Warga Palestina Dengan Seorang Dokter Hewan Dari Mali Yang Memawakan Islam Dame Yang Bisa Akrab Dengan Tradisi Setempat Laku Yang Bertentangan Dengan Islam Global Dewasa Ini Yang Penuh Dengan Fatwa Jihad Jadi Itulah Zen Kuto Membaca tulisan Tulisan Zen Kuto Seperti Membongkar Stereotype Laku Laku Budaya Kita Benarkah Kita Ini Luhur Religius Menghargai Sesama Manusia Apakah Identitas Kita Membuat Kita Menjadi Makhluk Gelap Atau Makhluk Terang Seluruh Tulisan Dalam Buku Ini Memulai Dari Hal Hal Sederhana Tetapi Kemudian Menuki Kedalam Momen Momen Aktual Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Sebutlah Itu Kebangkitan Radikalisme Memudarnya Toleransi Atau Ujalan Kepenjian Di Media Sosial Nah Sekarang Saya Sedikit Mencuplik Cuplik Tulisan Tulisan Dari Zen Kuto Yang Sudah Saya Tandain Ini Misalnya Ini Lingkaran Citan Prasangka Saya Membacakan Yang Sarinya Tidak Semua Saya Bacakan Dalam Hidup Kadang-kadang Kita harus Berhadapan Dengan Hal Yang Tak Terduga Dua Hari Lalu Saya Berada Di Depan Komputer Di Tengah Mencari-cari Sudut Pendekatan Yang Cocok Untuk Kolom Udara Rasa Pendeknya Saya Tengah Bengong Di Depan Keyboard Ketika Tiba-tiba Tulul Lilit Ada Pesan Masuk Di Telepon Seluler Saya Saya Buka Lalu Wah Saya Langsung Tahu Itu Topik Saya Ternyata Ternyata Aung Sang Suci Pucuk Pimpinan Myanmar Sejak Dua Tahun Tetap Menolak Istilah Persekusi Penindasan Rohingnya Yang Digunakan Pelapor Khusus PBB Pesan Itu Disertai Ajakan Untuk Menandatang Petisi Untuk Mencaput Penghargaan Nobel Peace Prize Yang Diberikan Kepadanya Pada Tahun 1991 Nah Ini Menarik Kepetulan Nah Ini Kepetulan Kepetulan Saya Pernah Ketemu Aung Sang Suci Di Myanmar Di Yangun Atau Rangun Dulu Namanya Rangun Sekarang Namanya Yangun Saya Ketemu Beliau Tahun 2000 20 Tahun Lalu Tahun 2000 Jadi Waktu itu Saya Hadir Di Sana Saya Diundang Sebagai Ya Salah satu Orang Indonesia Pada waktu itu Satu-satunya Orang Indonesia Yang datang Saya Jadi Ada sebuah Simposium pendidikan Di sana Yang di Adakan oleh NLD Partainya Waktu itu Belum berkuasa 2000 Belum berkuasa Dia baru berkuasa 5 tahun yang lalu Kalau tidak salah Nah dia itu Sering ditahan Keluarkan Ditahan Keluarkan Terus menerus Nah Seperti yang Disampaikan oleh Yen Kuto Tadi Apa Namanya Pengalaman Ditindas oleh Militer Ternyata Tidak Bisa Memberi Pelajaran Apa Namanya Bagi Angsang Suci Untuk Menyadari Tentang Asasi Manusia Ini Saya Bacakan Di Tempat Di Tempat Nah Maka Bertanyalah Saya Apakah Kecintaan Saya Kepada Bangsa Saya Kaum Saya Masyarakat Saya Bisa Mengandung Empati Kepada Para Korban Pesakitan Pecundang Minoritas Lihatlah Itu Aung Sang Suci Pemenang Nobel Pertamaian Tokoh Universal Yang Ternyata Terkungkung Oleh Nasionalisme Etnis Ia Mendukung Persekusi Terhadap Kaum Rohingnya Jadi Pelapor PPP Yang Mewakili Hak Sasi Manusia Dunia Mengatakan Menggunakan Istilah Persekusi Tapi itu Ditolak Oleh Aung Sang Suci Nah Celakanya Di Dalam Nobel Perdamaian Itu Tidak Ada Istilah Nobel Perdamaian Ditarik Itu Tidak Ada Tetapi Sejumlah Penghargaan Yang selama Ini Diberikan Kepada Aung Sang Suci Sebagian Sudah Ditarik Misalnya Ada Beberapa Kota Memberi Gelar Warga Kehormatan Di Beberapa Kota Dunia Itu Ditarik Ada Juga Gelar-gelar Lain Dari Beberapa Lembaga Misalnya Kalau tidak Salah Di Eropa Itu Ada Sakharov Award Kalau tidak Salah Itu Kemudian Ditarik Tapi Yang jelas Nobel Tidak Bisa Nah Jadi Dengan Kata Lain Memperoleh Nobel Bukan Berarti Terus Menerus Memahami Tentang Hasiasi Manusia Nah Itu Tadi Soal Aung Sang Suci Nah Kembali Saya Ini Menarik Sekali Cadar Dan Celana Saya Bingung Lantaran Sejak Adam Dan Hawa Identik Dengan Keberadaan Manusia Tubuh Dan Terutama Tubuh Wanita Bingung Juga Karena Masalah Itu Kini Hadir Di Tengah Keluarga Saya Yang Terbelah Bayangkan Di Satu Pihak Terdapat Putri Saya Yang Remaja Dia Suka Memakai Shot Alias Celana Pendek Yang Memperlihatkan Kata Kaum Maco Bahannya Yang Mulus Kepada Siapapun Yang Mengkritiknya Tidak Sopan Tidak Pantas Bagi Wanita Baik-baik Dan Sebagainya Dia Membalas Dengan Lugas This Is My Body Saya Tak Punya Eh Saya Yang Punya Tubuh Wah Pengaruh Kaum Femen Ya Disini Ada Apa Namanya Caratan Caratan Kaki Femen Kelompok Aktivis Feminisme Yang Dibentuk Di Ukraina Kini Berbasis Di Perancis Femen Tidak Tidak Jauh Apakah Telah Meresap Di otaknya Melalui Youtube Saya Tidak Tau Tetapi Apapun Halnya Tak Tersangkal Si Bungsu Itu Jelas Jelas Feminis Nah Di lain Pihak Dan Bertolak Belakang Denganya Terdapat Menantu Saya Dari Singapura Busananya Bukan Short Bukan Short Tapi Cadar Jadi Pria Yang Bukan Muhrimnya Tidak Boleh Berbagi Ruangan Apapun Dengan Dia Saya Sebenarnya Cukup Beruntung Sebagai Mertua Oleh Karena Berada Di Dalam Posisi Untuk Mengetahui Bahwa Menantu Itu Selain Manis Juga Sangat Marah Eh Juga Sangat Ramah Berbudi Baik Dan Bahkan Toleran Pula Tetapi Wacananya Di seputar Tubuh Bertolak Belakang Dengan Iparnya Yang Kecil Alih-alih Berkata This is My Body Seperti Si Bungsu Dia Menyiratkan Dalam Pusananya This is His Body Ini Tubuhnya But This is Also My Choice Dan Itulah Pilihanku Jadi Zenkuto Punya Anak Yang Bungsu Suka Pakai Celana Pendek Tapi Ternyata Juga Punya Mantu Yang Pakai Cadar Jadi Keluarga Yang Sangat Komplet Ya Nah Ini Saya Bacakan Tambahan Lagi Masih Dalam Cadar Dan Celana Tubuh Dan Busana Yang Dulu Kala Tak Lebih Dari Kenyataan Kultural Dan Yang Banal Kini Menjadi Pernyataan Identitas Dan Bahkan Politik Payudara Para Aktifis Femen Yang Bertelanjang Dada Secara Provokatif Di Katedral Paris Atau Di Depan Pengadilan Negeri Tunis Berbahasa Lain Daripada Payudara Terbuka Wanita Papua Di Dalaman Atau Wanita Bali Zaman Dulu Sang Wanita Yang Mempunyai Kuasa Akhir Atas Tubuhnya Kata Mereka Bukan Pria Bukan Adat Pula Satu Lagi Mungkin Saya Ingin Bacakan Cuplikan Feminisme Indonesia Sebagai Panutan Biasanya Organ tubuh Wanita Yang Itu Dibayangkan Oleh Kaum Pria Sebagai Benjolan Sepasang Oleh Wanita Dan Anak-anak Organ itu Adalah Media Menyusui Maka Jangan Heran Bila Yang Dilakukan Oleh Seorang Gadis Islandia Baru-baru Ini Cukup Mengekirkan Kalaya Gadis Tersebut Ada Semara Dotir 17 tahun Memasang Foto Dirinya Di Twitter Dengan Payudara Sebelah Kiri Disingkat Pose Ini Rada Banal Ia Menyodorkan Putingnya Sebagaimana Dilakukan Jutaan Wanita Setiap Hari Ketika Menyusui Bayinya Tetapi Ia Justru Tidak Ada Bayi Jadi Twitternya Yang Berjudul Free The Nipple Itu Merupakan Pernyataan Konsep Tual Non Feminis Tapi Tentu saja Saya tidak akan Membacakan Semua Intinya Adalah Tentu saja Itu di Barat Itu di Islandia Sedangkan Judul ini Feminisme Indonesia Sebagai Panutan Tulisan ini Memang Pendek Tulisan pendek Mungkin Kalau Saya Baca Dua Baik Lagi Misalnya Di negeri Negeri Barat Kelompok Yang Menamakan Diri Femin Tak Segan Menelanjangi Diri Di depan Umum Di hadapan Kamera Untuk Memprotes Cara Tubuh Kaumnya Ditelanjangi Dan Dijadikan Objek Oleh Media Demi Memenuhi Kebutuhan Akan Profit Dari Kapitalisme Modern Nah Lantas Di akhir Tulisan Upaya Pafsir Kembali Ini Menunjukkan Agama Di dalam Posisi Yang Selaras Dengan Kemajuan Zaman Dan Kemanusiaan Selain Menjamin Emansipasi Perempuan Pendekatan Lunak Feminisme Indonesia Dapat Memperkuat Masyarakat Sipil Dan Bisa Jadi Juga Merupakan Benteng Yang Paling Kokoh Untuk Menjaga Indonesia Dari Godaan Radikalisme Agama Manapun Walau Walau Itu Tentu saja Apa yang Perusahaan saya Baca Belum lengkap Anda mungkin Harus Membaca Sendiri Yang jelas Membaca Tulisan ini Kita Diajak Membaca Dalam Tapi Renyah Kedalaman Pengetahuan Zenkuto Yang Belajar seni Filsafat Histografi Dan lain-lain Tetapi Membawakannya Dengan Renyah Bahasa Yang Gaul Nah Mungkin Karena Zenkuto Lama Di Indonesia Sejak 75 Sudah Berapa Tahun Nah Tulisan ini Bisa Anda Temukan Tiap hari Minggu Tapi Tidak Tiap hari Minggu Mungkin Sebulan Sekali Karena Udah rasa Itu penulisnya Tidak hanya Zenkuto Dan Kita Tentu saja Akan menunggu Kumpulan Lain Selain Zenkuto Selain Buku ini Karena Setelah Buku ini Diterbitkan Pasti Ada Terkumpul lagi Tulisan-tulisan Berikutnya Nah Suatu saat Di Prodi Ilmu Komunikasi APMD Itu mau Apa namanya Keluar Daerah itu apa Kunjungan media Ya Kunjungan media Visit media Ya Visit media Biasanya Selain visit media Berkunjung Ke suatu Media Juga Berkunjung Ke Perguruan Tinggi Komunikasi Ya Nah Suatu saat Ada Ide Untuk Berkunjung Ke Denpasar Nah Waktu itu Saya tawarkan Kepada Panitia Nanti Kita Mampir Ke Tempat Zenkuto Supaya Kita Bisa Diskusi Di sana Bagaimana Menulis Yang baik Terakhir Ketika saya Mengunjungi Zenkuto Di hotel Di Kejayan Saya Cerita Tentang Cerita Tentang Saya punya ide Tentang Menulis novel Saya Tulis Saya Sampaikan gagasan itu Lalu apa Komentarnya Bagus itu Segera Ditulis Kalau Tidak Nanti Akan Ada Orang Yang Menulis Itu Dua Tahun Lalu Sampai Sekarang Belum Saya Tulis Baik Nanti Saya Akan Ketemu Zenkuto Entah Di Bali Atau Di Jogja Dengan Nisrina Tentu Dengan Ines Tentu Saja Baik Itu Saja Saya Kira Silahkan Anda Mencari Buku Ini Di Toko Buku Sudah Ada Untuk Memperkaya Khasanah Kita Tentang Keindonesiaan Bali Seni Toleransi Dan Apa Saja Tentang Indonesia Saya Kira Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Meminjamkan Buku Adalah Perbuatan Bodo Mengembalikan Buku Yang Kita Pijam Adalah Perbuatan Gila Sampai Jumpa Tas Bukan Kutub Buku Sebuah Segmen Dalam Tas Bukan Kantor Berita Sampai Jumpa Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe Terima kasih Sampai 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 Terima kasih.